Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah nada dering pesan di handphone Xiaomi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengatasi handphone Xiaomi yang hidup dan mati sendiri. Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman mungkin pengguna baru dari handphone Xiaomi dan teman-teman ingin mengubah notifikasi nada dari pesan. Bagaimana caranya? Caranya mudah banget ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa langsung buka aja setelan atau pengaturan di handphone teman-teman. Pilih pada menu notifikasi dan maksud saya di atas notifikasi itu ada suara dan getaran. Teman-teman bisa klik di situ. Nah teman-teman pilih di bagian yang notifikasi. Di situ teman-teman tinggal pilih deh ingin memakai atau menggunakan nada pesan yang mana. Karena di sini ada banyak sekali pilihannya ya teman-teman. Di ini seperti dia itu seperti Play Store-nya Xiaomi. Nah di sini ada yang pesan, teman-teman bisa pilih mau yang mana. Ini ada banyak pilihannya ya teman-teman. Jika teman-teman sudah ingin memilih salah satunya, teman-teman bisa langsung klik aja di icon notifikasinya itu ya lonceng. Lalu teman-teman terapkan. Tuh pilih yang pesan teks. Teman-teman klik OK. Temu unduh, maka itu sudah terpasang menjadi nada di pesan di handphone teman-teman. Atau mungkin teman-teman ingin pilih dari nada dering yang sudah ada, yang sudah teman-teman download di handphone. Itu juga bisa, teman-teman tinggal pilih aja. Lalu teman-teman klik OK, maka dengan begitu nada yang teman-teman pilih akan langsung terpasang sebagai notifikasi pesan dari handphone teman-teman. Tuh disini ya teman-teman, kita bisa lihat. Kita bisa langsung terapkan saja. Nah ini untuk yang nada deringnya ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih sekalian juga untuk mengubah nada deringnya. Gampang banget kan teman-teman caranya? Teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara mengubah notifikasi pesan di handphone Xiaomi. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara kembalikan akun dana yang dibagukan. Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa.